Episode 12 Terjebak Cinta Duda Dingin Sampai di rumah sakit, Yoga segera turun dari mobilnya Ia berlari menuju ruang rawat rere Prak! Yoga membuka pintu dengan kasar Suster menoleh ke arahnya Arah! Banggil Yoga masuk ke dalam Ia mengidarkan pandangannya mencari Arah namun tidak ada Maaf Tuhan, nyonya Arah baru saja pergi Ucap Suster Apa? Kemana dia pergi? Tanya Yoga Mungkin belum sampai parkiran Tuhan Soalnya baru saja belum lama kok Sahut Suster Tanpa membuang waktu Yoga berlari keluar menuju parkiran Mobil Arah! Arah! Ucap Yoga berharap Arah masih ada di sana Namun sepertinya Dewi Fortuna tidak berpihak kepadanya Ia tidak melihat Arah di sana Yoga berlari keluar area rumah sakit Mencoba mencari mobil Arah Barangkali belum keluar lama Ia berlari ke sana kemari seperti orang gila Dirasa usahanya sia-sia Ia duduk di trotoar pinggir jalan mengatur nafasnya yang tersenggal Hah! Hah! Dimana kamu Arah? Kenapa kamu harus pergi dengan membawa kesalahpahaman ini? Setidaknya kau harus bersabar menunggu penjelasanku dulu Tak terasa air mata menetis di pipi Yoga Tapi ini bukan salahmu Akulah yang salah di sini Aku yang memintamu pergi Aku yang tidak pernah menghargai mu Maafkan aku Arah Aku membuat kesalahan yang sama saat aku bersama Rebecca dulu Saat ini aku benar-benar merasakan kehilangan lagi Tapi entah mengapa kali ini rasanya lebih sakit Aku takut Aku takut kita tidak bisa bertemu lagi Aku takut kau akan melupakan aku Aku takut kau benar-benar menceraikan aku Arah Aku mohon kembalilah Selesaikan masalah kita dan kesalahpahaman ini Aku mohon Hiks 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 Yoga mengusap air matanya Aku berjanji akan merubah sikapmu kepadamu Aku berjanji aku akan mencintai dan menyayangimu sepenuh hatiku Aku janji kita bertiga akan hidup bahagia Arah Aku mohon kembalilah Kembalilah sekarang juga Aku mohon kembalilah Arah Arah Teriak yoga menyugar rambutnya Dek Tiba-tiba Arah mencelos Seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya Ia menatap keluar jendela Mobil melihat jalanan kota yang nampak dipadati mobil Dan kendaraan roda dua Sesekali yang mengusap air matanya Ya Arah menggunakan jasa travel kenalan ayahnya Untuk sampai tujuannya Walaupun yang tidak yakin yoga akan melacak keberadaan mobilnya Tapi menurutnya akan lebih aman jika memakai travel Kesedihan di hati Arah sangat mendalam Sejujurnya ia berat melakukan ini Ia merasa tidak sanggup berpisah dengan putri kecil yang sangat ia sayangi Tapi apa yang bisa ia lakukan saat yoga memintanya untuk pergi Apalagi yoga memiliki wanita lain Selain dirinya Aku tidak menyangka jika perpisahan ini terjadi lebih cepat dari perkiraanku Aku berpikir akan berpisah dengan mas yoga Karena mas yoga tidak bisa move on dari mendingan istrinya Tapi ternyata aku salah Mas yoga mencintai wanita lain Dan sayangnya itu bukan aku Maafkan mama Rere Mama harus meninggalkanmu dengan cara dan situasi seperti sekarang ini Mama akan selalu berdoa semoga wanita Yang papa kamu cintai bisa mengurusmu dengan baik Semoga dia menyayangimu dan mencintaimu Melebihi cinta mama padamu sayang Mama pasti akan sangat merindukanmu Untukmu mas yoga Aku minta maaf jika selama ini Aku membuatmu tidak nyaman karena berada di sekitarmu Maafkan aku jika aku tidak bisa menjadi istri yang baik Aku berdoa semoga kalian berbahagia Dan aku akan menyambut kebahagiaanku sendiri Semangat arah Kau tidak boleh lemah Semua sudah menjadi takdir Tuhan dan kau harus menjalannya dengan ikhlas Aku ikhlas menjalani semua ini ya Robi Semoga aku bisa melewati ujiannya dengan baik Ujar arah di dalam hatinya Malam ini Rere pulang dari rumah sakit Yoga mendinggendongnya menuju kamar Lalu ia menidurkan Rere di boxnya Nyonya Hana menatap Yoga yang nampak lesu Mandilah Dan istirahatlah Kau nampak lelah Ucap Nyonya Hana Tanpa menyahut ucapan mamanya Yoga masuk ke kamar mandi Ia menyalakan shower lalu duduk di bawah guyuran airnya Fikirannya tertuju pada arah Sebelum pulang ke rumah Ia mendapatkan telepon dari Joseph Jika ia tidak berhasil melacak keberdan arah Karena tidak ada petunjuk sama sekali Sepertinya arah mengganti nomor sekaligus ponselnya Dengan yang baru Hiks 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 Maafkan aku arah Aku memang bedoh Bahkan jangan bedoh Karena terlalu mengenal antarkan begitu saja Dulu aku lihai dalam bercinta Tapi dari dulu aku bodoh dalam urusan cinta Dua kali aku merasakan jatuh cinta Tapi dua kali juga aku terlambat menyadarinya Aku menyadari perasaanku setelah aku kehilangan mereka Kamu bodoh Yoga Kamu benar-benar bedoh Aku merasa sangat kehilangan arah Padahal kami belum lama bersama Arah Aku mohon Kembalilah Jangan tinggalkan aku seperti ini Aku tidak sanggup merawat putri kita sendirian Aku tidak sanggup hidup tanpamu Arah maafkan aku Aku mohon Kembalilah demi aku dan Riri Hiks Ya Tuhan Berikan kejebanmu padaku Kembalikan arah kepadaku Atau setidaknya berikan petunjuk padaku Dimana dia sekarang Aku akan menyusulnya dan membujuknya untuk pulang Hiks 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 Isak Yoga memukul dadanya yang terasa sesak Bayang-bayang kebersamaan mereka terlintas di pinggiran Dan di pikiran Yoga Membuatnya semakin merasa bersalah dan kehilangan Zenyuman arah Tuntur kata dan kelembutan Yang arah tunjukkan padanya terus terniang diingatannya Aku berjanji tidak akan membuatmu pergi lagi setelah aku bisa Membawamu kembali ke rumah ini Aku mencintaimu dan aku menyayangimu Aku tidak ingin berpisah darimu Walaupun kau mengirimkan surat perpisahan Tapi aku tidak akan pernah menandatang ininya Entah kapan waktunya pasti aku akan menemukanmu Gumam Yoga Di lain tempat Arah baru saja tiba di rumah barunya yang berada di provinsi Jawa Jakarta Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit ternama di kota itu Sambil melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar spesialis anak Arah memang menyukai anak-anak Itu sebabnya ia mengambil gelar spesialis anak Ia ingin mengobati anak-anak bangsa Yang membutuhkan pertolongannya Sehingga mereka bisa tersenyum dan tertawa lagi Setelah menata barang-barangnya di dalam kamar Arah duduk di teras rumah sambil menyusap teh hangat Ia menikmati pemandangan malam yang diiringi dengan angin sepo-sepoi Hai warga baru ya Arah menoleh ke rumah Sebelah dimana seorang pria tampal sedang berdiri menatapnya Iya Kenalkan nama ku Sarah Kau bisa memanggilku Arah Ucap Arah tersenyum membuat hati pria itu meleleh Pria itu mengampiri Arah lalu duduk di kursi samping Arah Dokter Arah kenalkan nama ku Rodeon Kau bisa memanggilku Deanne Sahut Deanne Kenapa kamu memanggilku dokter? Tanya Arah mengerutkan keningnya Ya aku tahu kau dokter baru di rumah sakit XX Aku juga bekerja di sana Sahut Deanne Benarkah? Kerja di bagian apa? Tanya Arah senang Setidaknya ia punya teman yang ia kenal di tempat barunya Di bagian apa ya? Deanne nampak berpikir Cleaning service Sahut Deanne Masa sih? Ucap Arah Ucap Arah Tidak percaya Iya sahut Deanne Arah menatap Deanne sekilas lalu ia melihat ke arah rumah Deanne Rumah berlantai dua yang nampak mewah Masa? Ia seorang cleaning service Bisa punya rumah sebesar ini Atau mungkin dia pembantu di rumah itu ya? Astaga Arah Sejak kapan kamu memandang orang lain dari segi sosialnya? Astaga Firol Al-Zim Ya Allah Maafkan hambamu yang sedang hilaf ini Batin Arah Anak Lalu Anak Yang Terima kasih.